Hai Scorpio, selamat datang di bacaan bonus. Kali ini saya akan menggunakan deck yang namanya The Psychic Tarot Oracle Card dengan sebaran Celtic Cross dan kartu-kartu yang ada sudah dipilih. Semuanya yang jumping. Dan kalau saya melihat beberapa hal di sini, ada yang perlu dilihat adalah satu kartu yang pertama. Ini dari bawah melihat ke atas. Bawah biasanya situasi yang gelap, atas itu yang situasi yang terang. Dan ini gambarnya memang bicara tentang light. Tapi lihat ke atas, lihat ke spiritual, dan berada di posisi yang sebenarnya lebih dalam keseharian. Satu hal lagi, Crown Chakra. Ini bicara mengenai consciousness, sesuatu yang lebih tinggi. Di tempat yang sudah berada di atas. Kemudian terakhir adalah partnership. Jadi kalau saya melihat kartu ini secara sekilas, bicara mengenai kartu pertama, bagaimana Scorpio keluar dari emosi yang terdalam, mencari penjelasan, dan kemudian mengambil hikmah dari satu hal. Itu yang paling utama cerita dari bacaan ini. Dan ini bukan masa yang mudah, karena ini membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita lihat gambarnya, pohon ini pun sudah sampai ada akarnya, dan sudah punya daunnya. Dan kemudian lingkaran-lingkaran di sini, sebenarnya menunjukkan lingkaran perputaran planet yang berbeda-beda. Jadi mungkin sudah sampai beberapa fase perputaran. Kalau saya melihat, berarti dua kartu ini bicara mengenai bagaimana Scorpio itu punya trauma mungkin, yang ditekan sangat dalam, dan diupayakan untuk tidak lagi pernah dibicarakan, tetapi somehow kehidupan unconsciousnya itu sangat aktif. Membawa pada kecemasan yang tidak bisa diduga, membawa pada pikiran yang tiba-tiba sering tidak jelas arahnya, karena sebenarnya yang mengendalikan bukan lagi yang conscious, tetapi yang tidak disadari, tetapi yang berada jauh di dalam, sebenarnya bukan tidak tahu, tetapi ditekan masuk ke dalam, dan dipikir itu sudah tidak punya kehidupan. Ternyata dia masih hidup, dan mencari jalan keluar. Dia ingin didengar, entah ketakutan, trauma, atau apapun yang sebenarnya kalau dikeluarkan pun, orang itu ngomongin sesuatu yang rasanya tabu, dan mungkin terkait dengan kesalahan seseorang yang tidak ingin diungkap. Tapi ini mencari jalan keluar, setelah sekian lama dipendam. Dan ini, basis situasinya adalah, ini dia pengen break free keluar. Supaya apa? Supaya mendapat harapan akan terjadinya healing. Sekarang, Scorpio pikir bisa melewati masa susah ini sendiri. Tetapi ke depan, kayaknya harus melihat lebih jauh, karena ini bisa berpengaruh pada, kesejahteraan, baik spiritual maupun material. Material misalnya, karena kadang-kadang punya serangan, tanda petik ya, ketika emosi itu meningkat, itu berpengaruh pada kinerja yang tidak optimal. Mungkin jadi tidak fokus, mungkin jadi tidak objektif, mungkin juga perlu hilang dari situasi tertentu, sehingga secara material, itu tidak bisa menjadi orang yang reliable, dapat diandalkan. Karena kalau pas, lagi ada situasi yang tidak terduga tersebut, muncul emosinya, Scorpio tidak bisa menjadi orang yang sejatinya Scorpio. Secara spiritual, jelas ini akan membuat, apapun yang sudah diupayakan, untuk menjadi lebih spiritual, itu akan ketarik ke bawah lagi, karena ada persoalan yang belum diselesaikan. So, di sini orang lain melihat, ya, termasuk diri sendiri, the power you can demonstrate in this situation, adalah membawa masalah ini ke atas, ke chakra, lebih tinggi dari kepala. The crown chakra is located at the top of the head, and has been called the thousand paleted, petalt, the thousand petalt lotus, or the receiver of light. Masih ada kaitannya dengan kartu pertama, kan? Jadi, seperti lotus, bunga lotus, bicara tentang kebijaksanaan. Dan di situ ada banyak sekali layernya. Kalau petal itu, apa ya, bunga, bunga mawar itu apa ya, namanya yang daun-daun di bunga itu, bukan daunnya. Ya, itu. Saya lupa namanya bahasa Indonesia. Petalnya itu, kan banyak layernya. This chakra is the center of your link with the universe. Ya, ini adalah bagaimana dirimu membuat hubungan langsung dengan universe, the infinite, and your higher consciousness. It's the connection between wisdom and spiritual insight. The crown center is the area where ethereal light and energy are received and then disperse throughout your aura for total well-being. Jadi, ada emosi yang terdalam, yang dikuburkan, diinjak, jauh ke dalam, yang dipikir sudah mati, ternyata masih hidup, dan dia mencari jalan untuk menjadi satu kebijaksanaan yang merupakan hikmah, yang pelajaran yang diambil oleh dirimu, dan itu yang memang harus dilalui oleh Scorpio dalam bacaan ini. Ya, the power you can demonstrate. Kenapa? Karena dengan demikian, katakanlah dalam bahasa sehari-harinya, dengan demikian dirimu bisa membuat perencanaan yang jelas. Karena tidak ada kekuatan yang tidak terduga dan tidak terkendali lagi. Sehingga, pilihan itu tidak lagi dikaburkan dengan emosi-emosi yang tidak jelas, tetapi bisa secara kesat, dengan penuh kesadaran penuh, bisa memilih apa yang terbaik untuk dirimu. Dan hasilnya adalah partnership and alliances. Ya, kemitraan baru. Dan ini adalah hasil yang sangat indah. Begitu, Scorpio mampu keluar dari sesuatu yang gelap mencari terang, sesuatu yang sudah lama dikubur dan harus keluar, dan itu disruptive banget. Ini kalau sudah bisa keluar, membawa satu harapan, dan sepertinya sendiri atau tidak sendiri, ini semua harus dilalui oleh Scorpio untuk mencapai satu kesejahteraan dan kemampuan merencanakan masa depan yang lebih diinginkan untuk mencapai partnership dan alliances. Oke, Scorpio ini yang keluar bacaannya. Benita Indah Sari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati